Hai bismillahirrahmanirrahim balik lagi di otomotif net karena ada beberapa lumayan banyak yang DM dan nanya-nanya yang mungkin pengen BMW tapi nggak tahu cara milihnya cara milih unit yang bagus jadi kali ini saya akan buatkan tips milih BMW E36 ataupun E46 versi otomotif net yang pertama di bagian eksterior kita lihat itu di kerapian body baik dari gap-gap antara bumper gap dari lampu kemudian kebendingan lampu sama yang lebih bagus lagi kalau yang warna lampu sainnya ini udah sesuai dengan selera kalian karena untuk di BMW ini ada yang warna kuning ada yang warna putih jadi kita lihat ke seluruhan eksterior terapian kita lihat kondisi cat dan lain-lain di bagian belakang kita lihat sekitaran bumper apakah masih rapat atau udah terlalu renggang celahnya dan kita lihat apakah ada beberapa lecet-lecet termasuk juga lampu belakangnya ini apakah masih bening atau udah buram kalian harus bisa bedakan kita lihat di keseluruhan bodi eksterior kalau untuk menilai kerapian eksterior saya rasa semua orang punya selera yang sama asal standar dan masih rapi saya rasa oke termasuk karet-karet di bagian pilar-pilar kaca ini kita lihat karena apakah ada yang becah walaupun remote nya masih berfungsi ada baiknya kita coba manual menggunakan anak kunci karena ini yang biasanya udah terbiasa pakai remote ini anak kuncinya ini kadang di dalam bisa rusak ataupun macet jadi kita ada baiknya waktu pertama kali kita coba itu kita gunakan anak kunci kita tekan arah ngebuka apakah jendelanya masih kebuka semua sekarang kita cek di bagian karet-karet pintu karena ini harganya lumayan mahal jadi ada baiknya kalau kalian cek ini teliti di keempat pintu karet-karet karetnya biasanya ini ini udah ada kejepit nih tapi ini belum pecah biasanya kalau udah lama-lama dibiarin kayak gini kejepit ini lama-lama dia pecah karena seharusnya dia rapat kayak gini bukan abis itu kita lihat di sekitaran bawah apakah masih rapi kita lihat keseluruhan jok apakah masih original kalau menurut saya kalau original ini punya nilai tambah sih saya pribadi lebih suka original walaupun agak retak-retak dikit daripada yang udah di retrim pada umumnya yang lebih dulu retak-retak itu di bagian depan kanan ini kita lihat di bagian depan kanan ini udah agak cacat kira-kira kayak gitulah untuk pengecekan di interior habis itu kalian masuk ke dalam sekalian kalian lihat keseluruhan dari interior apakah masih rapi setelah itu minta STNK colokkan anak kunci di posisi satu kita mau lihat ke originalan Odo dan lain-lain jadi kita lihat di sini kita minta STNK karena pengen nyocokin nomor rangka dan nomor mesin yang ada di Odo dan yang ada di STNK jadi kalau Odo nya udah ditukar bakalan ketahuan sekarang kita tekan lama kita tekan sampai angka 19 saat tes off kita tekan di angka 1 jadi ini adalah nomor rangka kalian bisa cocokin ini adalah nomor rangka dan nomor mesin kalian bisa cocokin dengan STNK yang tadi kalian minta kalau masih sama berarti Odo nya ini belum ada diganti oke sekarang kita tekan lama untuk kita masuk ke menu pengecekan yang nomor 2 ini kita cek instrumen keseluruhan apakah masih nyala semua atau udah ada yang bermasalah sekarang kita matikan kunci dulu untuk melihat visual di sekitaran engine sekarang kita lihat visual di sekitaran engine apakah ada kebocoran kebocoran biasanya itu untuk karet-karet di bagian engine ini kebanyakan udah gak utuh lagi tapi diusahakan kalian itu dapat karet-karetnya yang utuh karena kalau karet-karet ini utuh jadi ruangan yang terisolasi dari engine ini gak terlalu sering dibersihkan tapi tetap bersih karena gak bisa masuk debu cek juga pin-pin pengunci apakah masih rapi biasanya titik rawan kebocoran sih ada di sekitaran klep gepeng tapi ini kalau ada kebocoran pun harganya gak mahal sekitar 200 ribuan kita cek juga di sekitaran bawah radiator di sekitaran oil cooler matic kita lihat apakah ada kebocoran seal di sekitaran bawah tangki reservoir ada sensor untuk mengetahui volume tangki yang ada di reservoir tipe Honda vipa di pipa radiator di belakang engine ini titik rawan kebocoran juga satu lagi ada titik rawan kebocoran kulen yaitu pipa di belakang mesin sekarang kita nyalain mesin untuk kita cek lebih lanjut suara mesin dan ide kalau suaranya kayak gini ini bisa dibilang lumayan halus kita lihat juga di bagian puli kalau suaranya kasar itu kemungkinan di bagian puli ini kita nyalain engine sekaligus kita nyalain AC karena kalau engine dalam kondisi normal pasti nggak berpengaruh idlenya kalau kita nyalakan AC tapi kalau kita nyalain AC udah drop-drop itu berarti ada masalah karena ini baru nyala jadi kita masih bisa buka tutup reservoir karena ini airnya belum terlalu panas untuk melihat kebocoran kompresi yang ada di engine ini kalau air yang keluar itu ada gelembung berarti ada bocor kompres dari salah satu piston yang ada di engine ini karena ini nggak ada gelembung berarti ini oke saya rasa pengecekan di bagian engine udah cukup di dalam kabin kita cek fungsi auto dari keempat kaca fungsi kerja AC auto sirkulasi auto sirkulasi dalam kondisi normalnya kalau kita tekan auto ini blowernya akan menyesuaikan kita lihat konsol box masih nyala lampunya kita lihat kerapian ini lampunya yang sebelah kiri udah nggak nyala ini yang sebelah kanan yang nyala di bagian interior bisa kalian lanjutkan untuk ngecek keseluruhan lampu yang suitnya ada di sebelah sini setelah kalian cek keseluruhan lampu dan lain-lain ada baiknya kalau kalian tes bawa jalan dalam kondisi metik yang bagus seharusnya nggak ada jedukan yang kasar dan gaya dorong dari mesinnya ini emang masih terasa jadi kalau nanjak-nanjak dikit itu kita nggak perlu ngegas dan waktu kita berhenti ditanjakan misalnya kita rim ditanjakan yang lumayan tinggi Hai itu waktu kita lepas gas dan kita lepas rim seharusnya mobilnya itu nggak mundur karena kalau mobilnya mundur berarti olimaticnya itu kurang sekarang ini kita kira-kira gini cara pengecekannya Nah ini di depan garasi ini ada tanjakan dikit dan saya nggak gas. Kalau yang tadi udah kalian cek semua, kalian perlu cek juga kelengkapan toolkit dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di mobilnya. Apalagi mobil BMW ini, kita misalkan kalau donkraknya itu udah nggak standar, itu kita juga agak susah kalau ada masalah di jalan. Misalnya kita harus lakukan. Karena donkrak dia standar ini emang cukup mudah dan gampang dipakainya. Makanya kalian kalau memang ini sangat standar, ada baiknya kalian cek semua dan kalian tanyakan ke mana yang standar. Oke sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar di bawah.